Kasus pengusiran 6 orang perawat Rumah Sakit Siloam, Palembang yang sempat menuai protes dari banyak pihak kini berakhir dengan damai. Pihak Kelurahan Sungai Pangeran dan Kejamatan Ilir Timur 1, Palembang mengklarifikasi dan meminta maaf kepada pihak Rumah Sakit Siloam. Peristiwa pengusiran 6 orang perawat Rumah Sakit Siloam dari aparat Kelurahan Sungai Pangeran, Kejamatan Ilir Timur 1, Palembang berakhir damai. Pihak Kelurahan Sungai Pangeran dan dari Kejamatan Ilir Timur 1, Palembang mendatangi Rumah Sakit Siloam untuk mengklarifikasi dan meminta maaf. Menurut mereka, kejadian itu hanya miskomunikasi, berawal dari pihak Kelurahan yang datang untuk mengedukasi dan meminta para perawat mengisolasi mandiri selama 14 hari di dalam kamar kos. Tapi karena perawat tersebut takut dan tidak membuka pintu kos, akhirnya Ketua RT dan warga berteriak. Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda mengatakan, sebuah harus menghargai perjuangan para tim medis, baik dokter maupun perawat. Mereka adalah pejuang bangsa di tengah pandemi corona, dan mereka adalah garda terdepan bangsa Indonesia. Saya bisa menarik kesimpulan, ini hanyalah masalah komunikasi saja. Mungkin maksudnya tidak begitu dalam arti negatif, akan tetapi maksudnya adalah untuk melindungi banyak pihak. Dan kita harus membantu keberadaan mereka di tengah-tengah, sehingga mereka memiliki kekuatan untuk menjalankan tugasnya. Mereka ini adalah pahlawan-pahlawan kita sekarang ini, yang memang bertugas di garda terdepan untuk membantu masyarakat yang terkena COVID-19. Pemerintah Kota Palembang berharap permasalahan ini tidak akan terjadi lagi, sehingga semua lapisan masyarakat saling menghargai dan menghormati. Fitrianti mengajak mari bersama-sama lawan corona dengan saling bahu-membahu ikuti anjuran pemerintah. Dari Palembang, Erwin Setiawan, INews melaporkan.